Hai sobat semua assalamualaikum jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep ide jualan jajanan unik terbaru yang rasanya enak dan modalnya murah meriah mau tahu cara pembuatannya ditonton dan disimak video sampai selesai ya supaya tidak ada resep-resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe like comment and share Terima kasih disini saya sudah siapkan empat batang sosis dan boleh menggunakan sosis merek apa saja itu selera dan sebelum dicoper ini sosisnya mau saya potong kecil-kecil lebih dulu nah ini sosisnya sudah selesai dipotong kecil-kecil seperti ini kemudian mau langsung saja saya masukkan ke dalam chopper kemudian chopper sosisnya hingga benar-benar halus nah ini sosisnya sudah dicoper kemudian mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan tepung tapioca lalu tempatkan ke dalam wadah mangkok yang agak besar ukurannya kemudian siapkan juga tepung terigu lalu campurkan tepung terigunya bersama tepung tapioca kemudian masukkan sosis yang sudah dihaluskan dan siapkan juga dua batang daun bawang tambahkan juga sedikit gula pasir bawang putih bubuk penyedap tambahkan juga ladah bubuk setelah itu diaduk rata dengan menggunakan spatula dan supaya bercampur rata ini mau saya aduk saja dengan menggunakan tangan dan pastikan tangannya sudah bersih ya Nah ini sudah bercampur rata bahan-bahannya kemudian mau saya tuangkan air panas ini saya menuangkannya sedikit-sedikit dulu lalu diaduk dengan menggunakan spatula karena ini panas ya kemudian tuangkan kembali sisa air panasnya lalu diaduk kembali hingga benar-benar bercampur rata sampai agak dingin adonannya nah ini sudah agak dingin adonannya kemudian mau saya ganti kemudian ambil secukupnya adonan setelah itu bulatkan dan bentuk memanjang dan bisa dilihat hasilnya seperti ini dan lakukan seterusnya hingga selesai dan ini adonannya mau langsung saja saya rebus di air panas mendidih dan saya juga sudah siapkan airnya dan airnya juga sudah mendidih kemudian masukkan atau rebus adonannya hingga benar-benar matang dan mengapung dan supaya tidak lengket saya akan menambahkan secukupnya minyak goreng nah ini adonannya sudah mengapung seperti ini itu tandanya sudah matang kemudian mau saya angkat dan tiriskan lalu tempatkan ke dalam wadah nah ini dia sosis acinya sudah direbus kemudian mau langsung saja saya goreng dan saya sudah siapkan minyak gorengnya dan minyak gorengnya juga sudah agak panas kemudian goreng sosis acinya hingga matang dan kecoklatan dan disini saya menggorengnya tidak terlalu kering atau sedang saja supaya tidak keras nantinya dan jangan lupa sambil dibolak-balik supaya matangnya merata dan jika sudah matang kemudian diangkat dan tiriskan nah ini dia sosis acinya sudah matang dan bisa dilihat hasilnya seperti ini dan ini rasanya enak dan lembut tidak keras adonannya ya dan jika ingin dijadikan ide jualan bisa ditempatkan ke dalam kantong plastik atau wadah lainnya kemudian disiram dengan saus sambalnya dan ini rasanya benar-benar enak sekali dan cocok banget dijadikan ide jualan anak-anak zaman sekarang dan cara pembuatannya pun juga sangat mudah sekali modalnya juga murah meriah nah selamat mencoba semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya bye 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 Sampai jumpa.